Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa sejumlah rumah di permukiman padat penduduk di Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan, ludes terbakar pada dini hari. Akibatnya seorang penghuni tewas terjebak di dalam rumahnya. Kebakaran besar melanda pemukiman padat penduduk di Desa Pananrang, Matriobulu, Kabupaten Pinerang, Sulawesi Selatan, meludeskan lima rumah warga. Kebakaran yang terjadi pada dini hari sempat terekam video amatir warga. Api dengan cepat menyebar lantaran banyak rumah warga yang terbuat dari kayu. Dari kebakaran ini seorang wanita penghuni rumah ditemukan tewas karena terjebak dari dalam rumah yang terbakar. Korban ditemukan di antara puing bangunan yang berhasil dipadamkan. Api berhasil dipadamkan satu jam kemudian setelah sejumlah petugas pemadam kebakaran dikerahkan. Diduga kebakaran ini berawal dari kegiatan warga membakar sampah di sekitar lokasi yang merambat ke rumah penduduk. Lima unit rumah panggung yang habis tiga, dua yang terselamatkan. Ada korban jiwa pak? Ada, ada satu atas nama Megawati. Umur sekitar 40. Akibat kebakaran ini kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari Pindrang, Sulawesi Selatan, Erwin Eka melaporkan. Seorang istri ditetapkan sebagai tersangka karena menikam wanita yang dituduh pelakor. Pelaku menikam korban saat diparkiran sebuah salon kecantikan. Seorang istri ditetapkan sebagai tersangka setelah menikam wanita lain pada sebuah salon kecantikan di jalan Boulevard Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku yang emosi terus menyerang korban. Sejumlah warga di sekitar lokasi kejadian mencoba melerai namun tak mampu. Penetapan pelaku HS ini setelah mendengar keterangan saksi, memeriksa CCTV hingga dilakukan gelar perkara. HS menikam korbannya, lantaran wanita tersebut dianggap sebagai pelakor oleh pelaku. Pelaku terancam tujuh tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yulio Swin melaporkan. Rebutan lahan parkir, dua pria Bang Jago saling serang dengan senjata tajam di Kota Padang, Sumatera Barat. Satu orang luka di kepala kibat serangan senjata tajam. Dua pria ini berkelahi di halaman parkir salah satu restoran siap saji di Khatib Sulaiman, Padang, Sumatera Barat. Pelaku naik motor datang ke halaman parkir dan langsung mengambil senjata tajam yang ada di bagasi motornya lalu menyerang, menganyai korban. Meski korban berupaya melawan namun senjata tajam tetap mengenai kepalanya hingga terluka. Tragis diduga perkelahian yang dipicu penganyaihan ini karena sakit hati pelaku rebutan lahan parkir dengan korban. Terlahir di halaman parkir McDonald dengan permasalahan awalnya dia karena masalah pribadi dengan si pelapor atau korban. Karena tidak senang dengan pelaporan korban sehingga si pelaku melakukan pengenaihan menggunakan setara tajam. Yang kebetulan perbuatan pelaku terekam oleh CCTV McDonald yang mana dalam rekaman kita bisa melihat perbuatan pelaku yang mengayunkan golok. Pelaku terancang hukuman maksimal 2,5 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, melaporkan. Pemirsa, cemburu buta membuat seseorang gelap mata hingga tega menghabisi nyawa orang yang dicintainya. Fakta mengejutkan terungkap dalam pembunuhan nenek Maisuro di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku pembunuhan ternyata sang suami yang tega menghabisi istri yang telah puluhan tahun hidup bersama dan memberinya tiga anak. Pelaku bahkan merencanakan pembunuhan sejak lima tahun lalu karena cemburu diduga korban berselingkuh. Terima kasih telah menonton! Pelaku pembunuhan sang suami memanggil guru bangunan yang bekerja di rumah tetangga untuk melihat jasad istrinya. Saat olah tempat kejadian perkara, polisi menemukan barang bukti lingis dengan bercak darah di lantai kamar dekat tempat tidur. Jenazah korban dibawa ke rumah sakit Fatmawati untuk ditisum. Sementara sang suami yang selama ini tinggal berdua dengan korban diamankan polisi. Ditemukan seseorang mayat, seorang perempuan sudah bersimbah darah ya. Di TKP tersebut juga ditemukan tanda-tanda ada dugaan kekerasan yang menimpa kepada korban. Maka kita menduga bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan pembunuhan. Dari dugaan yang kita dapatkan tersebut kemudian kita melakukan olah TKP, kemudian kita mencurigai ada orang terdekatnya yang diduga sebagai pelaku. Mengejutkan, hasil penyelidikan polisi mengarah pada kakek Abdul Rahman, suami korban yang menderita penyakit strok. Pria berusia 66 tahun ini tak bisa mengelak dengan temuan bercak darah sang istri di bajunya, serta bekas karat besi di tangannya. Abdul Rahman mengaku telah membunuh istri yang sudah puluhan tahun hidup bersama, serta memberikan tiga anak dengan enam cucu. Bukti-bukti pendukung yang lain yang menguatkan sebagai pelaku adalah yang bersangkutan atau saudara air, yaitu ditemukan percak darah di baju, kemudian juga ditemukan bekas besi berkarat di telapak tangannya, dan ditemukan beberapa bukti-bukti yang lain. Maka dari temuan yang kita dapatkan di lapangan, dari olah TKP, bukti petunjuk, petransaksi, maupun keterangan terduga, kita kemudian menaikkan tingkat penyelidikan menjadi penyidikan, dan telah menetapkan tersangka, maka saudara air kita tetapkan tersangka pelaku pemenuhan. Dalam rekonstruksi yang digelar di Mapolres, Jakarta Selatan, tersangka Abdul Rahman memperagakan 16 adegan. Mulai dari menyiapkan aksi pembunuhan, hingga membunuh istrinya saat sedang tidur, dipukul menggunakan linggis, hingga tewas. Ironis, pembunuhan ini ternyata sudah direncanakan kakek Abdul Rahman sejak lima tahun lalu. Adegan sebanyak 16 adegan prarekonstruksi. Pada pelaksanaannya kita bisa membaca, paling tidak ada sekitar 4 sampai dengan 5 adegan inti yang bisa menunjukkan bahwa perbuatan pembunuhan secara berencana tersebut memang terjadi dan bisa kita munculkan alat buktinya. Saya kira seperti itu. Tersangka mengaku merencanakan pembunuhan karena cemburu, menduga sang istri berselingkuh dengan pria lain. Dari keterangan tersangka yang bersama putar menyampaikan adalah motif cemburu terhadap istrinya. Karena beberapa kali ditemui, terlihat mesra dengan seseorang atau beberapa orang. Tersangka Abdul Rahman yang ditahan di Mapolres Jakarta Selatan dijerat pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Pembunuhan di Picu Cemburu juga melatar belakangi kasus pewasnya Nur Aliyah, 47 tahun, wanita pemilik warung nasi di Jalan Bubulak, Cilendek Barat, Kota Bogor, Jawa Barat. Saat kejadian, Disa Fitriani anak Nur Aliyah didapati terluka parah dibawa ke Rumah Sakit Graha Medika, Kota Bogor. Kedua korban pertama kali ditemukan oleh petugas kebersihan yang melapor pada polisi. Satu pekan diburu tersangka pembunuhan dan penganiayaan ini ditangkap polisi digubuk di tengah hutan di Sukabumi, Jawa Barat. Tersangka ternyata Asep Saipullah alias Epul, pria berusia 57 tahun yang merupakan kekasih Nur Aliyah. Setelah 4 tahun berpacaran, keduanya berstatus duda dan janda sepakat menikah. Namun korban Nur Aliyah kerap mengundur rencana pernikahan mereka. Emosi pelaku memuncak saat mengetahui korban diduga menjalin hubungan dengan pria lain, bahkan merencanakan untuk menikah. Bukti yang kami cita adalah dua buah handphone milik korban, yaitu milik korban ibu dan milik korban anaknya, termasuk juga barang bukti sebilak kayu yang digunakan untuk memukul korban. Jadi sesuai rahasia lotopsi memang korban bagian kepala belakang itu adalah bekas bunda tumpul. Hubungan antara korban sama? Ya, ada hubungan spesial antara korban dengan si tersangka. Penganiayaan yang menewaskan korban Nur Aliyah diduga telah direncanakan. Awalnya pelaku datang ke warung korban kami semalam dengan membawa balok kayu. Pelaku lalu menendang pintu warung dan menuju kamar tidur korban dan anaknya yang ada di belakang warung. Korban yang terbangun ditanya pelaku soal hubungannya dengan pria lain. Korban yang menjawab tidak tahu dipukul oleh pelaku hingga tewas di lokasi. Mendengar suara gaduh anak korban yang terbangun juga dipukul pelaku hingga tak sadarkan diri. Pelaku lalu kabur ke Sukabumi, usai membawa dua handphone milik korban. Tersangka yang melakukan pembunuhan berencana ditahan di Mapolresta, Bogor, Kota terancam hukuman penjara seumur hidup. Menurut Nadia Utamila Rasati, kriminolog Universitas Budi Luhur, konflik dalam rumah tangga biasa terjadi, baik persoalan keseharian atau masalah yang lebih besar. Kedua masalah bisa memicu tindak kriminal, seperti pembunuhan jika setiap pasangan tidak mampu mengendalikan diri. Kasus di Jakakarsa, Jakarta Selatan, meski usia tersangka dan korban sudah lanjut usia karena persoalan telah lama dipendam, rasa cemburu berujung pada pembunuhan. Termasuk kasus di Bogor, di mana korban dan pelaku baru menjalin hubungan asmara, namun rasa cemburu merubah cinta menjadi pembunuhan terencana. Dalam hubungan yang istilahnya siri, lebih sering atau lebih mungkin untuk terjadinya konflik. Karena memang dalam hubungan yang formal, tidak menikah siri, tidak dalam perselingkuhan saja, sudah cukup sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga atau konflik antara suami dengan istri. Apalagi hubungan-hubungan yang dilandasi penikahan siri, perselingkuhan, itu justru lebih rentan dan akan lebih mungkin terjadinya konflik. Apalagi ketika ada ketersinggungan di pihak laki-laki, itu sangat memungkinkan untuk terjadinya tindakan yang di luar batas. Pemeriksa karena emak-emak berteriak, jimat dukun milik pencuri luntur, seorang pencuri tas ditangkap warga. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan untuk Anda, sesaat lagi tetaplah di Sergap. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!